Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kamel Tutorial Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Cara menyembunyikan hasil pertandingan di Mobile Legends Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya Silahkan tonton video ini sampai selesai Dan bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan video tutorial terbaru Dan bermanfaat dari channel ini Oke teman-teman Menyembunyikan hasil pertandingan di Mobile Legends ini penting sekali Bagi teman-teman yang sering kalah di pertandingan di Mobile Legends Biar nantinya tidak malu hasil pertandingannya dilihat oleh orang lain Nah untuk menyembunyikannya Teman-teman silahkan klik terlebih dahulu Di bagian pengaturan Ini saya kasih tanda panah Ada simbol kerigi Yang saya lingkari ini teman-teman Itu adalah di bagian pengaturan Kemudian selanjutnya teman-teman klik di bagian privasi Di bagian privasi Kemudian klik lagi di bagian Sembunyikan riwayat Kalau misalnya punya teman-teman masih non aktif Silahkan pilih aktif Dengan Mengklik aktif Maka hasil pertandingan di Mobile Legends teman-teman Bakalan tidak bisa dilihat oleh orang lain Ini sudah saya buktikan sendiri Dengan melihat Hasil pertandingan Mobile Legends di akun saya Menggunakan akun lain Dan Ini Nantinya teman-teman Tidak perlu khawatir lagi Hasil pertandingannya bisa dilihat oleh orang lain Karena Hasil pertandingannya sudah berhasil disembunyikan Kalau teman-teman tidak percaya Bisa teman-teman ikuti cara yang satu ini Teman-teman ya Oke itu saja tutorial kali ini Tentang Cara menyembunyikan hasil pertandingan Di Mobile Legends Caranya cukup simple Namun saya yakin cukup banyak Teman-teman yang Belum mengetahui cara Yang saya jelaskan di video ini Oke itu saja tutorial kali ini Teman-teman Tentang cara menyembunyikan Hasil pertandingan di Mobile Legends Jika ada yang kurang paham Mengenai penjelasan saya Di video ini Silahkan tanyakan di komentar Terima kasih sudah menonton Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton